Mulai Zoom hari ini, ayo semuanya duduk yang rapi, posisi siap, tidak bersandar, tidak makan, tidak ngobrol sama yang lain di chat ya. Oke, yuk sikap berdoa. Dan berilah aku pemahaman, Rabbishrohli sodri, wayasirli amri, wahlul uqadatam milisani, yakohu kawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya perkataanku lebih mudah dimengerti. Ya Allah, amin. Oke teman-teman, hari ini kita jadwalnya adalah review. Ya, sebelum kalian mengerjakan PH, PPKN dan Bahasa Indonesia. Sudah disiapkan semua LK-nya. Oke, sekarang yuk kita buka mulai dari yang tanggal 2. Kita lihat ya, mulai dari tanggal 2 itu ada LK, PPKN dan Bahasa Indonesia. Sudah dibuka semua, Paris. Oke, sudah, Emir, sudah ya. Akhil, sudah? Oke, Husna? Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Tanggal 2. LK tanggal 2. Dilihat tanggalnya ya. Yang kewajiban... Tanggal berapa, Bu? Tanggal 2 November. Sudah? Ya, ada yang masih belum ketemu? Sudah semua? Oke, yuk. Kewajiban dan hal-hal di rumah dan di sekolah. Langsung aja. Tema 1, kan, Bu? Tema 1. Iya, tema 1, 2. Lihat tanggalnya aja. Di sini kan ada tanggalnya. 2 November. Halaman 2, halaman 2. Senin kemarin, Bu. Senin yang... Tanggal 2. Senin kemarin, kemarinnya lagi. Yang paling pertama, tema 4. Yang paling pertama, kewajiban dan hakku. Yang ada kewajiban... Ya, yang ada tabelnya nih. Kewajiban dan hak. Di rumah dan di sekolah. Sudah? Ketemu? Sudah. Sudah. Ya, dimatikan lagi mikrofonnya. Sekarang kita lihat, ini kan mau dimasukin ke dalam tabel. Ya, sekarang yang tabel kewajiban. Dan tabel hak. Bu Putri tanya yang nomor 1. Mendapatkan tempat tinggal. Itu hak atau kewajiban? Hak. Oke, betul. Di checklist ya, kalau betul. Lalu, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Hak atau kewajiban? Hak. Oke, betul. Bicara lembut dan sopan. Kewajiban. Kewajiban. Ya, membantu merapikan dan menata rumah. Kewajiban. 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 Betul. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Hak. 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 Ya, boleh dinyalain deh mikrofonnya, tapi tidak berisik ya. Bu, PPKM, PPKM. Kenapa, Bu? Kenapa? PPKM. PPKM. Yang paling atas. Oke, lagi yang nomor enam. Saling menjelai, menjelai, dan menghargai. Kewajiban. 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 Ya, betul. Nomor tujuh. Perlakukan dengan lembut dan sopan. Hak. 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 Hak ya. Delapan. Saling menolong dan memaafkan. Kewajiban. 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 Dan kerap isi. Kewajiban. 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 Oke. Yang betul semua? Yang betul semua, enggak tangan? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Enam orang yang betul semua? Tujuh, delapan. Oke, good. Bagus. Berarti sudah paham ya? Kehak dan kewajiban di rumah. Lalu selanjutnya, yang bawah dulu. Kewajiban di sekolah. Nomor satu, melaksanakan tiket kelas. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Memangkan. Merapikan rumah. Eh, merapikan mainan. Kewajiban. Kewajiban. Memangkan teman peralatan sekolah. Kewajiban. Saling menolong antar teman. Kewajiban. 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 Menyayangi antar teman. Kewajiban. Kewajiban. Memilih ketua kelas. Memilih ketua kelas. Itu izin minum ya, Bu. Hah? Izin minum ya, Bu. Iya, kalau minum gak usah izin. Gak apa-apa. Minum aja. Oke. Kewajiban. 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 Hak. Hak ya. Pembaru. Yang nomor tujuh apa soalnya? Bukan pembagian, tapi melaksanakan. Coba dibaca Kalista nomor tujuh soalnya. Bagian tugas dalam kelompok. Kemarin kan sudah Bu Petri suruh perbaiki. Melaksanakan tugas dalam kelompok. Apa? Melaksanakan tugas dalam kelompok. Nah, melaksanakan tugas dalam kelompok. Hak atau kewajiban. 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 Karena melaksanakan. Jadi kewajiban. Nah, melaksanakan diskusi. Sendiri. Kewajiban. Melaksanakan diskusi. Hak atau kewajiban. Memilih kegiatan ekskul. Hak atau kewajiban. Hak atau kewajiban. Hak atau kewajiban. Hak atau kewajiban. Ya, kamu tetap memilih. Terserah kamu. Memilih ketua dalam kelompok pramuka. Tidak paham. Siapa yang betul semua? Tiga. 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 Tiga orang. Empat. Lima. Angkat lanet. Orang masih ada suaranya. Oke. Eh. Lanjut ya. Dua. Coba ke halaman selanjutnya. Kalimat saran. Halam. Nah, ingat ya. Kalimat saran adalah kalimat. Yang tanggal berapa, Bu? Isi anjuran. Menggunakan kata sebaiknya. Atau sehat. Sehat. Oke. Coba dibangkan soalnya. Coba dimir dulu semua. Bu Petri tunjuk sekarang. Kameranya di-mute ya. Bu Petri tunjuk. Kameranya tidak dibuka. Bu Petri tunjuk mendadak ya. Siap. Tidak siap. Harus dijawab. Oke. Sudah siap. Tunggu. Pakai datanya habis. Pakai datanya habis. Oke. Maaf ya. Sinyalnya tadi hilang. Sudah? Sudah. Sampai pun. Sinyalnya. Apa? Akhir. Oke. Sudah kedengeran semua? Sudah. Ya. Kalau sudah silahkan di-mute dulu semuanya. Di-mute dulu ya. Oke. Bu Petri akan menunjuk satu orang. Coba dibaca soalnya. Nomor satu. Nabila. Baca soalnya nomor satu. Ya silahkan. Nomor satunya yang itu. Bo yang sebaiknya sama seharusnya. Yang itu yang bahasa Indonesia. Nomor satu soalnya dulu. Udin. Udin minta dibeli ke baju baru. Di lemari. Di lemari. Baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kalimat saran. Kalimat sarannya bagaimana? Sebaiknya Udin memakai baju yang ada. Sebaiknya Udin memakai baju yang ada. Terus. Atau seharusnya Udin tetap masih pakai baju yang ada di lemari. Karena pakaiannya masih banyak yang bagus. Itu juga gak apa-apa. Yang Nabila tadi jawab juga gak apa-apa. Oke ada lagi yang lain. Damar. Damar jawabannya apa? Sebaiknya Udin memakai baju seadanya. Sebaiknya Udin memakai baju seadanya. Betul. Ada lagi. Yang berbeda jawabannya. Udin sebaiknya kamu tidak beli baju baru. Karena kamu masih punya banyak baju. Oke. Betul juga. Jawaban seperti itu. Terus ada lagi. Kalista. Tidak usah Udin tidak meminta baju baru. Karena baju Udin masih bagus. Coba ulangi. Agak kenceng suaranya Kak Arista. Tidak usah Udin tidak meminta baju baru. Karena baju Udin masih bagus. Oh iya. Seharusnya Udin tidak membeli baju baru. Karena bajunya masih bagus. Betul. Ada lagi yang lain? Oke. Ya. Sudah. Itu semuanya jawab. Oh Omar. Ya Omar ya Omar. Jawab kenapa? Jawab apa? Kalau aku sebaiknya Udin tidak beli baju. Sebaiknya Udin memakai baju yang lama dulu. Ya. Betul juga. Oke. Sudah ya. Berarti teman-teman sudah bisa semua. Membuat kalimat saran yang nomor satu. Husna. Oke. Hari ini sedang zoom ya. Berarti tidak boleh makan. Makanya kan tadi sudah. Apa yang mau makan? Ya. Kalau minum enggak apa-apa. Oke yang lain, nomor dua. Silahkan dibaca, Yumna. Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Halimah. Halimah. Halimah sarannya gimana? Dayu menggunakan celana saat bermain lompat tali. Oke. Oke. Betul. Betul. Seharusnya Dayu memakai celana saat bermain lompat tali. Ada lagi? Damar. Seharusnya Dayu jika ingin main lompat tali, tidak perlu pakai rok. Oh, seharusnya kalau mau ingin main lompat tali, tidak perlu pakai rok. Ya, atau pakai celana ya. Supaya tidak robek. Terus? Ada lagi? Alista? Sebaiknya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Seharusnya Dayu berhati-hati. Boleh berhati-hati. Dengan cara apa? Memakai celana. Boleh. Enggak lagi? Sudah? Lanjut ya ke nomor tiga. Nomor tiga, tolong dibaca Safa. Yang halaman berapa, Bu? Yang tanggal dua. Emang Safa belum ketemu? Belum. Belum? Tadi coba dilihat. Judulnya itu yang tanggal dua November. Itu di belakangnya, yang bahasa Indonesianya. Kalau yang ada tanggal duanya, itu kan PPKN. Nah, belakangnya itu ada bahasa Indonesia. Oke, sambil nunggu Safa cari. Zita dulu. Zita baca nomor tiga, Zita. Zita kalau udah ketemu bilang ya. Bicara lembut dan sopai. Pulangi. Bicara lembut dan sopai. Hmm? Benny. Nomor tiga, Zita. Zita udah ketemu belum? Yang bawah kali. Yang bawah. Yang bawah. Yang Benny. Yang Benny. Beliknya lagi, Belik. Ada. Ya, Benny. Ada. Nah, ya. Tama. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Dia masih mengenakan seragam sekolah. Kalimah saran. Kalimah saran ya. Sebaiknya Benny mengganti baju sebelum bermain. Oke, betul. Sebaiknya Benny mengganti baju dulu sebelum bermain. Ada lagi? Damar. Damar lagi. Kenapa damar? Ada yang beda? Sebaiknya Benny membuka seragam sekolah dulu. Sebaiknya Benny membuka seragam sekolahnya dulu. Dan berganti dengan pakaian santai, yaitu pakaian bermain. Oke, betul. Ada lagi? Kalista lagi. Sebaiknya Benny berganti pakaian terlebih dahulu sebelum bermain. Ya, boleh. Sebaiknya. Sama kan tadi jawabannya. Ya, betul. Ada lagi, Omar? Ya, Omar. Kenapa, Omar? Sebaik. Sebaiknya Benny ganti baju dulu. Iya. Jawabannya tadi udah sama. Oke, betul. Yang lain, yang jawabannya beda. Yang jawabannya tidak sama. Yang belum disebut. Tunggu. Tunggu. Tunggu ya. Ini sinyalnya. Oke. Selanjutnya, Lukman. Ayah, Lukman. Eh, Lukman udah tadi ya? Lukman udah belum ya? Oke, maaf ya. Sinyalnya hilang lagi. Banyak masalah sekarang. Iya nih, lagi kurang stabil sinyalnya. Maaf ya. Oke, selanjutnya yang nomor empat. Bu Petri dulu ya. Nanti yang Bu Petri panggil tinggal tulis kalimat sarannya aja deh. Eh, tinggal dibaca kalimat sarannya ya. Bu Petri baca dulu ya. Oke, kedengeran semuanya ya? Oke, sudah kedengeran semua? Sudah ya? Oke, Bu Petri baca nomor empat. Pulang sekolah, Mutieh langsung bermain ke rumah Lili. Coba kalimat sarannya bagaimana? Fauzan. Ayo, Fauzan. Ini enggak ada apa sarannya, Bu? Enggak ada apa? Maksudnya enggak kayak apa nomor empat kan ada. Uf, hilang lagi lah. Uf, hilang lagi lah. Ini enggak ada apa-apa namanya? Hei, itu. Kau, berhenti. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Maaf ya Ini sinyalnya sedang kurang Bagus nih hari ini Oke coba ulangi Falzan tadi kenapa Ini enggak ada pertanyaannya Enggak seperti Nomor 4 Kan ada pertanyaannya Ini langsung Pulang sekolah Mungkin langsung bermain Ke rumah leluh Jadi gini Itu Bukan pertanyaan Jadi ini adalah Masalahnya Kamu memberi saran Supaya menyelesaikan Masalahnya Jadi contohnya gini Pulang sekolah Mutia langsung bermain Ke rumah lili Bermasalah enggak Kalau pulang sekolah Langsung main Aduh Sinyalnya Masya Allah Aku tahu Betul kan betul Cara terbaik Cara terbaik Biar gak zoom Caranya Langsung aja ke sana Ulang lagi Ulang lagi Setunggu Ini Bawa Ada bu putri Jadi gini ya teman-teman Kalimat saran Di sini Itu untuk Menyelesaikan Permasalahannya Nah Soal yang ada Di sini Itu masalah-masalahnya Jadi gimana caranya Kamu Buat kalimat Saran Supaya Masalahnya Selesai Tadi kan yang nomor satu Udin Minta dibelikan Baju baru Masalahnya Di lemari Masih banyak Dan Masih bagus Berarti bagaimana Memberi saran Ke Udin Supaya Tidak bermasalah lagi Berarti Udin Harus memakai Pakaian Seadanya dulu Yang ada di lemari Karena Pakaiannya masih Bagus Gitu Nah Kalau yang nomor empat Eh maaf Nomor Iya benar Nomor lima ya Eh nomor empat Belum deh Nomor empat dulu lah Oh iya Nomor empat dulu ya Ya Kalau nomor empat kan Pulang sekolah Lani sangat lelah Masalahnya Lani sangat lelah Pulang sekolah Ia tidur siang Tanpa ganti baju Coba pulang sekolah Masih pakai seragam Dia tidur siang Tidak pakai Emang Tidak ganti baju Berarti sarannya bagaimana Untuk Lani Kadang-kadang gitu Ya jangan Kadang-kadang Masih pakai baju ini Rusak Ya Cepat 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 kusam Nanti Kalau bajunya Sering dipakai Tidur Oke Pulang sekolah Lani sangat lelah Coba Fauzan buat Kalimat sarannya Jadi ini bukan pertanyaan Tapi memang Sudah ada masalahnya Ya tidur siang Tanpa berganti Baju Buat kalimat sarannya Fauzan Coba Lani Sebaiknya Lani Sebaiknya Lani Sebaiknya Lani Berganti Baju Lebih dulu Sebelum Tidur Siang Oke ya Gitu Itu adalah Saran yang Bisa menyelesaikan Masalah Lagi Nomor lima Pulang sekolah Mutia langsung Bermain Ke rumah Lili Langsung Bermain Nah Kalimat sarannya Apa nih Sika Sika Seharusnya Seharusnya Mutia Beristirahat dulu Selesai sekolah Iya Seharusnya Mutia Beristirahat dulu Sebelum pulang ke sekolah Atau Sebelum pulang ke rumah Eh Maaf Sebelum Beristirahat dulu Sebelum bermain Ya Atau Sebaiknya Mutia Pulang ke rumah Dulu Ya Baru Boleh bermain Ke rumah Lili Seharusnya Atau Sebaiknya Mutia pulang ke rumah Dulu Dan meminta Izin Untuk bermain Ke rumah Lili Boleh Kayak gitu juga Ada lagi Oke Damar apa Damar Damar lagi nih Damar terus nih Yang lain mana Sama semua jawabannya Sebaiknya Mutia pulang ke rumah dulu Iya Tadi kan udah jawaban Bu Putri Ya Sebaiknya Mutia pulang ke rumah dulu Baru Bermain ke rumah Lili Dan meminta Izin dulu Kepada bunda Kepada ayah Untuk bermain Ya Oke selanjutnya Nomor 6 Ibuku selalu menyediakan Makanan yang sehat Dan bersih Nah Itu bukan Mita ya Ganti jadinya Aku Aku Lebih suka Jajan Ibuku Selalu menyediakan Makanan yang Sehat dan bersih Aku Lebih Suka Jajan Coba Kalimat sarannya Gimana Yumna Sebaiknya Sebaiknya Aku Makan makanan yang Sehat dan bersih Sebaiknya Aku Makan makanan Yang sudah Disiapkan oleh Ibu Karena Makanannya Lebih sehat Dan Bersih Jawaban Yumna Juga betul Ada lagi Yang lain Ada Mermulu Kalista Mulu Nabila Ya Nabila Seharusnya Nita Memakan Yang sudah Disediakan Ya Tadi jawabannya Sudah hampir sama Sebaiknya Kita Makan Makanan yang sudah Disediakan Jawabannya Kalau hampir sama Gak papa Berarti betul Yang benar-benar Jawabannya Beda aja Yang Tunjuk tangan Ya Oke Selanjutnya Nomor Tujuh Setiap hari Ibuku Menyiapkan Sarapan Pagi Aku Sering Terburu-buru Dan Tidak Sempat Sarapan Sebaiknya Aku bangun Lebih pagi Agar bisa Sarapan Mungkin Aku Bangun Lebih pagi Supaya Bisa Sarapan Dulu Dan Tidak Terburu-buru Untuk Berangkat Ke Sekolah Jadi Bisa Makan Bisa Sarapan Dulu Ada Lagi Yang Jawabannya Benar-benar Beda Ya Kalau Memang Beda Sama Dikit-dikit Maksudnya Beda Sedikit-sedikit Gak Bapa Berarti Jawabannya Sudah Sama Ya Omar Kenapa Omar Ya Sebaiknya Eh Seharusnya Kamu Bangun Pagi Agar Bisa Sarapan Iya Kan tadi Sama Sebaiknya Bangun Pagi Supaya Bisa Sarapan Kan Sama Aja Jawabannya Oke Selanjutnya Nomor Delapan Pada saat Bel berbunyi Faisal Masih Jajan Coba Hanif Masih Gini nih Mana Soalnya Berbunyi Masih Jajan Masih Kelas Namanya siapa Bu Namanya siapa Bu Tadi Faisal Faisal Hanif LK nya Ada Tinggal Dibuka Seharusnya Faisal Masuk Masuk Ke Kelas Sebaiknya Faisal Masuk Ke Kelas Bel sudah Ber Bunyi Oke Betul Ada Lagi Kenapa Lukman Faisal Faisal Bel sudah Berbunyi Sebaiknya Kamu Segera Masuk Ke Kelas Oke Betul Juga Oke Sudah Ya Nomor Sembilan Zulham Menyontek Ketika Ulangan Ya Apa Kali Masaranya Coba Husna Ya Ya Kalimat Sarannya Gimana Yang Nomor Berapa Nomor Sembilan Yang Zulham Menyontek Saat Ketika Ulangan Apa Kalimat Sarannya Sebaiknya 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 Zulham Tidak Menyontek Sebaiknya Zulham Tidak Sebaiknya Sebaiknya Zulham Tidak Menyontek Ya Perkaya diri Saat Saat Ulangan Ijin Mbak Apa Ya Oke Lagi Sudah ya Oke Nomor Sepuluh Heru Tidak Melaksanakan Tiket Kelas Nah Kalimat Sarannya Seharusnya Heru Atau Sebaiknya Heru Melaksanakan Tiket Kelas Supaya Kelasnya Bersih Dan Lampus Oke Yang ini Sudah Kalau sudah Kita Ganti ke LK Yang tanggal Yang subtema Tiga Dan Empat Ada Di tanggal Berapa Ya Tanggal Sembilan Kalau Enggak Salah Ya Tanggal Sembilan November Sudah Ketemu Ya Yang Pertanyaan Sudah 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 Ya Ini kan Ibu Itu yang Tanggal Berapa Tanggal Sembilan Yang Kewajiban Dan Haku Ya Tanggal Sembilan Kewajiban Dan Haku Dalam Bertetangga Dan Sebagai Warga Negara Di Sertema Tiga Dan Empat Sudah Ya Sudah Ketemu Semua Oke Kalau Sudah Buputri Baca Pertanyaannya Ya Oke Boleh Dibuka Sembilan November Kan Sembilan November Ya Betul Oke Boleh Dibuka Mikrofonnya Tapi Tidak Berisik Ya Buputri Bacain Nanti Tinggal Jawab Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Disebut Kewajiban Kewajiban Terima Dibuka Hak Adalah Atau Hak Ceku Waktu Yang Diterima Atau Didapatkan Ya Ceku Waktu Yang Harus Kita Dapatkan Nomor Salah 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 Satu Kewajiban Dalam Hidup Bertetangga Tentangga Yang Sakit Tentangga Yang Tentangga Tentangga Yang Sedang Sakit Ya Oke Oke Nomor Empat Apa Hal Yang Harus Kita Lakukan Ketika Tetangga Meminjam Barang Meminjam Mengikuti Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Bersama Tetangga Adalah Salah Satu Contoh Wajiban Salah Satu Berdetangga Salah Satu Hak Kita Dalam Bertetangga Dijeluk Saat Sakit Dijeluk Saat Sakit Dijeluk Saat Sakit Dibantu Ketika Mengalami Kedibat Terus Sambil Ngerjain Yang Kayak Sekarang Dijeluk Dicepat Dulu Biar Kamu Tahu Terus Nomor Tujuh Kewajiban Kita Jika Ada Tetangga Yang Mengalami Musib Kebakaran Harus Apa Menyumbangkan Menyumbangkan Pakaian Boleh Nah Oke Kewajiban Seorang Pengendara Motor Terjatuh Lintas Memakai Membawa SIM Nah Boleh Pilih Salah Satu Nomor Nomor 9 Contoh Hak Sebagai Warga Negara Apa Contohnya Hak Untuk Membawa Agama Apa Mendapatkan Hidup Agama Hak Untuk Hidup Mendapatkan Mendapatkan Hidup Ya Hak Untuk Hidup Terus Diterlakukan Secara Adil Nah Membayar Kejak Adalah Salah Satu Contoh Dari Wajiban Selanjutin Yang lima saran Silahkan dimatikan lagi Mikrofonnya Nomor Satu Cukup Terpanggil Yang belum Siapa Emir Emir Belum Ya Emir Ada Emir Emir Tadi Belum Emir Tadi Belum Jawab Belum Alaman Berapa Bu Yang tadi Bawahnya Kalimat Saran Yang bahasa Indonesia Oke Lanjut Emir Belum Siap Yang lain Yang belum Akhil Ayo Akhil Ya Akhil Nomor Satu Husin Memarkirkan Mobilnya Di Sembarang Tempat Apa Saran Untuk Husin Bu Izin Bia Kak Ya Yang sudah Tersedia Langi Langi Sebaiknya Memarkirkan Mobilnya Di Tempat Tidak Di Tempat Parkir Selanjutnya Nomor Dua Lani Mempunyai Tetangga Baru Lani Belum Mengenal Apa Saranmu Untuk Lani Apa Akhil Kenapa Siapa Siapa Ya Bu Sinyalnya Lemok Sinyalnya Putus Ya Aku Lancar Siapa yang Putus Suaranya Lancar Suaranya Putus Putus Mau Suaranya Lancar Siapa Tapi Suara Akhil Putus Putus Suara Putus Putus Bu Ya Akhil Sinyalnya Mungkin Ya Oke Nanti Lihat Reportnya Kalau Masih Belum Jelas Suaranya Ya Teman Teman Berarti Begini deh Karena Suaranya Banyak Suka Putus Putus Untuk Yang Nanti Koreksi Lagi Sama Bu Putri Saat Dikumpulin LK Karena Suaranya Sinyalnya Suka Putus Putus Juga Disini Tapi Ini Sekarang Lagi Lancar Tapi Ya Udah Gak Apa Teman Teman Sudah Paham Semua Kalimat Sarannya Seperti Apa Tadi Sudah Semua Sudah Paham Sudah Ngerti Kewajiban Dan Hak Di Sekolah Di Rumah Di Dalam Berketangga Lalu Sebagai Warga Negara Juga Ya Sudah Paham Ya Siap Untuk Memilih Hanya Sini 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 Ya Gak Papah Sinyalnya Mungkin Lagi Jelek Oke Baik Teman-teman Kalau Kita Tutup Aja ya Zoom hari Ini ya Sambil Dibaca-baca Lagi Materi Pokoknya Sebelum Mengerjakan Jangan lupa dikerjakan dengan Ju, Gertul, Aung, Teliti. Kenapa? Siapa tadi yang tanya? Ada orang, ma. Siapa yang tanya? Emir. Ibu, suaranya putus-putus. Iya. Yang suaranya putus-putus nanti lihat lagi di recordnya ya. Oke. Kalau begitu kita tutup aja biar teman-teman bisa ngerjain PH-nya. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti. Ingat, teliti. Kalau sudah selesai dicek lagi. Dibaca ulang supaya nggak terlewat. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Maaf ya, sinyalnya agak kurang bagus. Yuk, kita baca doa dulu. Alhamdulillah, together, alhamdulillah. Ya, sikap berdoa. Tangannya ditundukkan, matanya dipejamkan. Membaca doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk yang ketinggalan hari ini, boleh lihat zoom di recordnya ya. Atau dibaca-baca materinya sendiri nggak apa-apa. Karena tadi sinyalnya juga kurang bagus ya. Baik, teman-teman. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.